Ustadz Subki Al-Bukhari sampai geleng-geleng kepala saat melihat rumah mewah yang baru saja dibeli oleh Rizky Bilar yang akan dihadiahkan kepada Lesti Kejora dan Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, putra sematawa yang leslar. Tak tanggung-tanggung, rumah yang berada di kota Madinah tersebut ditaksir dengan harga yang begitu fantastis. Bahkan, Ustadz Subki mengatakan bahwa rumah tersebut berkisar di harga miliaran rupiah. Menurut pemaparan Rizky Bilar, rumah tersebut dibelinya dengan alasan agar Lesti Kejora istrinya dan Abang El ketika pergi umrah, tidak sibuk lagi mencari hotel atau tempat tinggal. Tentu saja, kejutan yang diberikan oleh Rizky Bilar kepada keluarga kecilnya itu diapresiasi oleh banyak netizen tanah air. Terlihat, tak sedikit dari mereka begitu terharu dengan kasih sayang yang diberikan oleh Rizky Bilar kepada anak dan istrinya itu. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui, penyanyi dangdut Lesti Kejora masih menjalankan ibadah umrah bersama Rizky Bilar dan Abang El. Ibadah umrah mereka kali ini diawali dengan perjalanan ke kota Mekah lalu disambung ke Madinah. Sudah beberapa hari Lesti Kejora dan rombongan berada di Madinah. Lesti Kejora terpana dengan sebuah hotel yang jadi tempat rombongannya beristirahat. Hotel yang mewah dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Mulai dari ruang tamu, kamar mandi yang sangat luas dilengkapi bat tub, kamar tidur yang nyaman dan banyak lagi. Tak ayal tetiba Lesti Kejora mengungkapkan keinginannya untuk punya tempat tinggal di Madinah. Hal tersebut ia sampaikan saat baru memasuki hotel yang dimaksud, pengen banget deh punya rumah di sini tapi segini aja, kata Lesti Kejora. Mendengar keinginan Lesti, jemaah rombongan pun mengaminkan harapan tersebut. Tak henti-hentinya Lesti Kejora mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Travel yang memberinya fasilitas sangat nyaman selama umrah. Hal yang sama juga dirasakan Rizky Bilar tidak menyangka mendapatkan fasilitas terbaik saat umrah kali ini. Gokil kita dikasih sweet room guys, ruang tamunya gede banget, ucap Bilar. Sudah beberapa hari keluarga kecil ini melangsungkan ibadah umrah bersama-sama. Kegiatan ibadah umrah Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini memicu reaksi Endang Muliana. Ya, ayah Lesti Kejora tampak bahagia melihat putri kesayangan umrah bersama suami dan anaknya. Bahkan, Endang pun membagikan video kegiatan umrah Lesti dan Bilar melalui akun Instagram pribadinya. Ya, jika biasanya Lesti Kejora pergi umrah bersama kedua orang tuanya. Namun, kali ini Lesti Kejora hanya umrah dengan keluarga kecil dan teman-temannya. Endang Muliana tampak bersyukur melihat romantisan keluarga kecil Lesti yang hidup rukun. Lebih lanjut, Endang juga mendoakan agar anak dan menantu serta cucunya senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah umrah. Masya Allah tabarakalah sing sehat sing lancar amin, terang dalam caption. Tampak dalam video tersebut, Lesti Kejora dan Rizki Bilar menggunakan fasilitas mewah selama umrah. Mulai dari tidur di Hotel Bintang 5 dengan pelayanan yang sangat memuaskan hati mereka. Hingga pelayanan transportasi yang mewah dan nyaman. Pun mereka bisa makan dengan nyaman sepuasnya karena koki yang melayani sangat baik. Sebelumnya, ada hal yang mengejutkan saat mereka ingin bersiarah ke makam Rasulullah. Pengalaman spiritual ini khususnya dialami oleh Rizki Bilar dan jemaah laki-laki. Pasalnya, mereka diberikan kemudahan bisa masuk raudah tanpa antre. Padahal, antrean untuk masuk raudah saat itu sangat panjang. Namun, Bilar dan rombongan diperbolehkan masuk melalui jalur khusus. Hal ini disampaikan oleh Rizki Bilar melalui postingan stories di akun Instagram pribadinya, Rizki Llar, Masya Allah dikasih kemudahan, kata Rizki Bilar. Tampak, saat itu Rizki Bilar dan rombongan sedang berlarian menuju raudah. Terlihat pula deretan jemaah lainnya yang sedang antre masuk raudah untuk siarah ke makam Rasulullah. Sementara, Bilar dan rombongan masuk melalui jalur yang berbeda. Hal ini menjadi pengobat kesedihan Rizki Bilar imbas klub kesayangannya Liverpool kehilangan Jurgen Klopp. Diketahui, Rizki Bilar merupakan fans berat Liverpool. Masya Allah teman-teman, kita langsung lo, gak ngantri kita untuk raudah kita dikasih kemudahan di tengah kesedihan nanik. Eh, kesedihan saya dengar kabar gelap bakal mau cabut ya teman-teman, ucap Bilar.